Sebenarnya Bali identik dengan tempat wisata bagi para turis asing maupun domestik. Belakangan, para turis tidak hanya berwisata, namun memanfaatkan kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia di Ubud, Bali. Di Amerika, saya tinggal di California. Apa itu pertanyaan? Ya, dengan. Dengan, ya. Dengan siapa? Dengan siapa. Ya. Ya, siapa selalu tentang orang. Ya. Saya Nadia Lili. Lili. Lili asalnya Danyi Kota Apa. Ia baru tinggal empat hari di Ubud, Bali untuk menjadi sukarelawan. Meski hanya akan tinggal selama enam minggu, Jesse merasa perlu untuk mempelajari bahasa Indonesia. Saya suka belajar bahasa Indonesia di Ubud. Kenapa? Kenapa? Kerana ini adalah hal yang baik untuk melakukan. Ini merasa baik untuk bisa berbicara dengan orang-orang dalam bahasa mereka sendiri. Bagi Stefan, warga negara Kanada yang sudah pulang pergi ke Indonesia selama sebelas tahun terakhir, tidak sia-sia telah belajar bahasa Indonesia. Ada banyak sekali manfaat. Saya ada banyak teman, saya merasa sebagai anggota masyarakat di sini, saya merasa aman karena saya tahu semua orang yang tinggal di sekitar rumah saya. Jadi saya harus membantu teman saya, saya yang tidak bisa bahasa Indonesia. Kursus cinta bahasa yang didirikan satu setengah tahun ini berlokasi di campuhan Ubud, satu gedung dengan campuhan kolets, sebuah sekolah non-profit bagi penduduk lokal Bali. Para siswa bisa memilih kelas kompok atau private sesuai dengan kemampuan berbahasa masing-masing. Agar bisa cepat menguasai bahasa Indonesia, mereka yang di tingkat dasar dianjurkan belajar selama 40 jam dalam sebulan. Mereka juga disediakan buku paket dan kartu indeks untuk memudahkan mereka belajar di rumah. Pelajaran juga tidak hanya dilangsungkan di dalam kelas. Ada satu hari yang kita akan ajak murid-murid untuk keluar dari kelas, melakukan aktivitas seperti mereka bisa pilih tempatnya kemana, misalnya yang masih di sekitar Ubud ya, misalnya ke Mungki Forest, kemudian mereka diberikan tugas masing-masing mereka untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Jadi ini untuk refreshing sekalian tetap belajar gitu. Tarif khusus kelompok per bulan relatif terjangkau bagi para siswa yang belajar bahasa Indonesia, yaitu 4.500.000 rupiah. Sementara untuk kelas private, 200 hingga 250.000 rupiah per jamnya. Alia Tamrin dan Rudy Utoh mau melaporkan dari Ubud, Kianyar, Bali.